...ulah urus ancaman bencana lingkungan di depan mata. Pasalnya, sampah elektronik mengandung logam berat seperti antinom, kromium, zinc, silika, kobalt, sampai timbal. Pusat yang sangat berbahaya bila diserap alam. Sampah elektronik juga menjadi ancaman bagi lingkungan hidup. Sampah ini masuk kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Isu lingkungan dan pemanasan global mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Masalah sampah hingga masalah polusi udara sering menjadi topik perbincangan yang tak ada habisnya di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kami, PT Radiator Springs Indonesia, sebagai perusahaan anak negeri, siap berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan program 3R, yakni Refarbis, Recycle, dan Recovery. Sebenarnya, hal inilah yang melatar belakangi SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer menciptakan layanan servis dan restorasi speedometer, di mana speedometer yang sudah rusak dan biasanya diganti baru bisa kami perbaiki kembali sehingga fungsi dan fiturnya kembali normal. Daripada diganti dan menjadi lembar elektronik, lebih baik diperbaiki dengan semangat cinta lindungan. Mari kita bahas lebih detail tentang program 3R dari kami. Pertama, Refarbis. Refarbis adalah produk yang sudah rusak yang kemudian diperbaiki untuk dikembalikan ke kondisi seperti baru karena mengalami kerusakan yang minim. Program Refarbis ini sendiri mengajak kita semua untuk mengurangi sampah elektronik dan otomotif yang sulit terurai karena akan berdampak buruk bagi lingkungan. Jika kita kompak, melakukan servis dan restorasi barang elektronik dan otomotif yang rusak, maka tentu akan sangat bermanfaat sekali bagi lingkungan. Kedua adalah Recycle. Recycle ini mengajak untuk memanfaatkan barang-barang bekas agar memiliki manfaat kembali. Daripada menjadi lembah, lebih baik kita memanfaatkan dan alih fungsikan menjadi barang yang lebih berguna untuk kehidupan kita semua. Ketiga atau yang terakhir adalah Recovery. Recovery sendiri artinya adalah pemulihan pembaharuan atau reparasi. Kami mengajak kita semua untuk ikut peduli terhadap pemulihan lingkungan yang sudah tercemar agar bisa lebih baik lagi bagi masa depan anak cucu kita. Mari berkolaborasi bersama kami, PT Radiata Spring Indonesia untuk menjadi perusahaan pendukung Go Green. Dengan cara memperbaiki dan merestorasi produk-produk otomotif dan elektronik yang masih bisa diselamatkan. Terima kasih telah menonton!